Dibandingkan dengan kambing biasanya, kambing organik ini mempunyai keunikannya, itu salah satunya fesis ini. Fesis kambing organik ini tidak berbau dan semua bahan makanan kambing organik difermentasikan. Asupan makanan kambing organik dari jerami padi, jerami kangkung atau daun-daun kering yang sudah digilir. Bahan-bahan organik ini lalu difermentasi dengan tetesan sari tebu dan suplemen organik cair, serta sari kedelai untuk menambah protein. Kewan dari kambing organik pertama, baunya tidak begitu menyengat atau boleh dikatakan tidak ada baunya, sehingga tidak menimbulkan dampak polusi pada lingkungannya. Satu ekor kambing organik dihargai 1,5 juta hingga 4 juta rupiah, bergantung berat dan ukurannya. Di musim Idul Adha kali ini, hampir 600 ekor kambing organik sudah laku terjual. Keistimewaan kambing organik tidak hanya pada daging saja yang lebih padat. Selain dijadikan pupuk, fesis dan air seni kambing organik juga bisa dimanfaatkan sebagai pembasmi hamawereng di lahan pertanian. Francis Kawijaya, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Tibur.